Halo bosku, kita akan melakukan penyepraian pada tanaman cabai roket kali ini ya untuk obatnya apa aja silahkan simak videonya oke bosku untuk bahan pertama untuk penyepraian pada tanaman cabai kita menggunakan top zing ya ini dosisnya untuk 1 tank itu 2 sendok ya karena ini kita cuma habis sekitar 1 liter untuk persemayan jadi kita cuma butuh sepucuk sendok aja kurang lebih 1 gram ya terus untuk manfaat dari top zing sendiri itu nutrisi pemulih tanaman sakit dan juga mengandung CBT ya ini tentunya bosku ya walaupun di kemasan itu tidak ada nah untuk kandungan dari zing itu top zing itu ada zing 2% dan magnesiumnya 9% nah unsur-unsur ini sangat cocok untuk di masa vegetatif ya bosku ya nah ini hasil tanaman cabai saya yang sudah berumur 25 harian ya pertumbuhnya sangat merata lalu lanjut kita untuk bahan kedua ya untuk bahan kedua kita menggunakan insektisida kita menggunakan kurakron kurakron ini dosisnya 1-2 mili per liter ya nah ini kita cukup ambil 1 mili saja kita amannya sih pakai sepet ya jadi pasti ukurannya ya nah ini sangat efektif untuk membasmi kutu-kutuan sehingga tanaman kita terindah dari keriting daun ya kita campurkan dengan sepet atau jarum suntik ya jangan lupa setiap pemakaian kita harus tutup dahulu ya oke untuk bahan ketiga kita tambahkan tandem ya sebagai fungisida sistemik dan kontaknya ini untuk tandem ini bisa 0,5-1 mili ya sampai 1,5 karena ini tanamannya kecil jadi kita pakai 1 mili saja 1 mili kurang lebihnya segitu ya nah ini sangat efektif untuk mengurangi biasanya di persemayan itu dia leles ya bosku ya jadi tiba-tiba di batang itu tiba-tiba busuk ya seperti dimakan serangga tapi setelah saya amati itu ternyata akibat dari jamur ya nah untuk bahan yang keempat kita gunakan Vitaron SL ya ini sebagai suplemen tanaman juga kita menggunakan 2 cc ya ini saya buat raci ini buat 1 liter lebih 1 liter setengah tadi ya karena sisa untuk tanaman cabai saya yang besar terus kita gunakan juga cemiyanto ini yang multi guna untuk yang multi guna ini kita pakai kurang lebih 4 cc ya nggak penuh tuh jadi setelah kelima bahan itu kita raci kita aduk sampai benar-benar tercampur mungkin larut sempurna ya nah dari ketik kelima bahan itu yang tentunya bahan-bahan tersebut sangat bermanfaat untuk tanaman cabai kita ya untuk video cara pemupukan nanti ada di video selanjutnya menyusul ya nah ini sama saya bersama kendis itu yang pakai baju batik dan michelle ya itu keponakan keponakan saya nah ini kita taruh ke dalam tank semprot kita ya untuk korakron sendiri untuk bahannya itu profenovos nah setelah kita masukkan ke dalam tank kita tutup ya nanti kita akan aplikasikan untuk pengalaman yang saya amati sampai cabai berumur sekitar 25 harian ini tentunya penambahan fungsi penambahan unsur harga itu harus terpenuhi ya dan juga CPT insensi tidak dan bumi tidak jadi harus benar-benar kita semprot rutin supaya pertumbuhannya bisa maksimal ya oke kita akan menuju ke lahan cabai kita ya pemipitan kita nah ini teman-teman juga kita lagi ada proyek juga untuk penanaman kakao ya nah ini juga masih menjadi PR buat saya juga ya bosku karena ini kan kemarin dipindah-pindah terus untuk apanya potrenya ini karena buat narok media semuanya mungkin itu ada beberapa yang pertumbuhannya tidak rata atau mungkin karena dia sering dipindah sehingga akarnya itu rungkat ya setelahnya karena yang dekat kaki saya itu itu bagus pertumbuhannya rata tapi yang sebelah sana apa ya kayak kecentet gitu kan sebenarnya perlakuannya sama sih saya gak pernah beda-bedain atau mungkin karena dipindah-pindah atau apa saya juga belum tahu ini tapi secara pertumbuhan 80-90% ya pertumbuhannya sangat rata untuk penutupan ketika menyemai itu sebaiknya jangan ditutup sangat banyak ya tipis banget pokoknya pokoknya tipis banget bahkan kalau yang tutupnya banyak malah pertumbuhannya sangat jelek sekali bahkan malah lebih bagus itu ditutup tipis tapi kan kadang gak bisa tertutup sempurna ya paling ya ini ada yang gak kena itu pertumbuhannya lumayan bagus lah oke nah itu penumpuakannya dari atas ya itu kan gak sama tingginya itu masih jadi PR lah secara ini rata teman-teman bisa lihat 80-90% pertumbuhannya rata ya oke gitu aja bosku nah itu yang depan tuh kelihatan gak rata ya gak hijau kayak kecerdet gitu oke gitu aja bosku terima kasih oke Terima kasih.